Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya ini kita akan membuat sebuah tuturan membuat ketupat kemarin kita sudah membuat ketupat gunung seperti ini oke sekarang kita akan membuat sebuah ketupat yang namanya ketupat sintom kita akan mulai membuatnya dan kita siapkan bahannya yaitu dua buah janur oke kita mulai oke ini ketupat sintom yang akan kita buat ini hampir mirip dengan ketupat gunung seperti ini ya bedanya hanya bentuknya oke kita mulai tahap demi tahap ini kita ini bahannya dua lembar janur kita akan membuat yang sisinya mengkilat itu di luar biar tampilannya bagus tapi kalau mau diisi beras nanti saya sarankan ini yang sisi buramnya itu ada di luar kita buat yang mengkilatnya di luar aja untuk contoh biar bagus tampilannya konsepnya hampir sama dengan ketupat gunung ini yang sebelah tangan kiri kita pangkalnya ada di atas kita putar ini anggapnya satu dua dan tiga nah ini ya seperti ini tiga janur satu dua tiga kemudian yang di tangan sebelah kiri ini pangkalnya kita taruh di bawah untuk ukuran panjangnya menyesuaikan ya ini perkiraan saja sekitar 20 cm atau 25 itu yang paling bawah jadi yang kita putar yang ujungnya satu dua tiga seperti ini kita punya tiga tiga-tiga pasang seperti ini ya satu dua tiga yang kiri juga tiga langkah pertama seperti ketupat gunung yang kemarin nah ini mulainya dari atas dulu yang paling tepi ini nah tepi ini kita anyamkan ke yang tangan sebelah kiri ini atas dulu kita masukkan ke bawah setelah atas bawah kemudian ini juga ini atas kuncinya tetap ini yang tiga ini harus kita pegang kita fokusnya ke pegangan ini jadi jangan sampai lepas yang tiga ini ini kan tadi dimulai dari atas kemudian janur yang kedua ini setelah atas berarti bawah konsep anyaman jangan lupa atas bawah ya ini kita bawah kemudian atas lagi kemudian bawah nah jadi kita tangan kita pindah yang kita tetap pegang itu yang tiga ini satu dua tiga terus yang terakhir ini tadi awalnya atas kemudian ini bawah sekarang kita atas atas bawah kemudian atas lagi nah ini ketupat yang sudah setengah jadi nah seperti ini bentuknya ini ya ujungnya ketemu ujung ini kalau konsepnya ketupat gunung ini langsung kita anyamkan ke sini nah kesini langsung kita atas bawah atas bawah sampai ujung sini tapi beda kalau ketupat sinto atau ketupat yang umum kita jumpai itu kita balikkan nah ujung yang ini ya yang yang ini ini kita tekuk seperti ini kita arahnya kita kembalikan ke sini saya ulangi ini ujung yang sini yang kanan ini kita tekuk seperti ini kita anyamkan juga pertama kali sejajar dengan awalnya ini jadi masuk dulu masuk di sini nah ini kan sejajar ini maksudnya ini dengan ini kan bawah jadi masuk ke bawah ini naik ini naik atas nah ini sesuai konsep lagi terus langsung atas berarti bawah ini juga itu atas ini bawah ujungnya tetap di sini tetap di sini ujungnya ini jangan terlalu kenceng ini ya ini biar agak ada rongga dulu nah yang ini juga sama yang ujung satunya itu juga kita tekuk kita balikkan arahnya seperti ini nah seperti ini ya kita tekuk tekuk seperti ini kita tekuk lagi nah ini juga searah ini awal awal datangnya ini janurnya ini ya jadi kita di sini bawah jadi ini bawah ini pokoknya sejajar ini sejajar nah ini kan ini kita tekuk ya tekuk ini nanti nah seperti ini nanti ya ini kita tekuk ini kita tekuk ke sini kembali lagi arahnya sejajar ini dengan ini ini sejajar masih-masih bawah semuanya kemudian yang ini kita anyamkan atas bawah ujungnya ada di sini nah oke selanjutnya kita tata seperti ini ya kan nah ini untuk pangkalnya ini yang sebelah sini konsepnya kan di sini kan tadi awalnya pangkalnya kita masukkan nah ini tengah-tengahnya ini hampir sama dengan ketopat gunung ini bawah ini atas ini juga bawah ini hampir jadi kemudian pangkal yang satunya ini kita masukkan juga di tengah-tengahnya ini atas ini jadi bawah nah ini sudah jadi tinggal merapikan nah ini kita rapikan dulu biar menjadi rapi ini kurang ini ya terlalu kenceng ini kita rapikan dulu ini memang sengaja saya buat yang mengkilat di luar biar tampilannya bagus tapi kalau mau diisi beras ya yang mengkilat di luar seperti ini masih panjang juga bisa boleh kita pencengkan lagi ini sudah mulai bagus pulang sih membuat ketopat itu gampang-gampang susah mungkin generasi anak sekarang mungkin sudah agak jarang yang bisa tapi dengan adanya video ini mungkin bisa melestarikan budaya Indonesia yang sudah hampir mulai punah nah ini bagus ini ketopat Sinto kalau disini namanya tidak tahu kalau di daerah lain mungkin lain daerah lain nama ya untuk pengisian beras nanti posisinya dari sini nah ini kita buka gini kita isi bisa 60% dari ketopat ini ya sekitar segini jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak kalau terlalu banyak nanti nasinya tidak akan matang untuk merebus ketopat itu memerlukan waktu sepisaran 2-3 jam nanti ya seperti ini sudah paham sudah jelas selamat mencoba semoga video ini bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen jangan lupa juga share ke teman teman anda oke sampai ketemu ke video ketopat berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati